Sesuai dengan tema yang Maka Tidak salahnya kita membaca Beberapa Rangkaian Nasihat, nasihat Saran, saran Al-Alamah Al-Walid Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi Rahimahullah Semasa hidupnya Yang diarahkan Ke segenap Kaum muslimin Dan Kepada para penuntut ilmu Secara Khusus Asyir Rahimahullah Yang mana kita Menganggap beliau adalah Salah satu pewaris Daripada pewaris para Nabi Wallahu Tentunya Jalan da'wah beliau Dan apa yang Beliau alami Tidak jauh bedanya Dengan apa yang terjadi Pada Ulama-ulama yang lainnya Daripada Para salafus salih Dan ini menguat Apa yang Disebutkan Di dalam Hadis-hadis Hadis-hadis Suhaeh Bahwasannya mereka Adalah Pewaris Para Nabi Dan Bahwasannya Para nabi Akan Mendapatkan Cobaan Dan bahkan Cobaan yang Paling berat Itu adalah Cobaan yang Menimpa Para Nabi Asadunnas Balaan Al-Anbiya Dalam hadis-hadis Suhaeh Rasulullah S.A.W. Bersabda Adab yang Paling berat Yang menimpa Manusia adalah Apa Ujian yang Paling berat Yang menimpa Manusia adalah Ujian yang Menimpa Para Nabi Sumal Amsal Kemudian Orang-orang Yang Setelah Mereka Yang Serupa Dengan Mereka Dari Beberapa Nasihat Dan Arahan Yang Disampaikan Oleh Sihmukbil Rahimahullah Sebagaimana Yang disebutkan oleh Putri beliau Umu Umu abdillah Di dalam Risalah Nubzat Muhtasarah Min Nasaih Wa Walidi Al-Allama Muqbil Min Hadi Al-Wadi Yaitu Yaitu Beberapa Nasihat Bapak beliau Yaitu Sehmukbil Dan Ini Ini Adalah Metode Ja'wah Para Anbiya Allah Allah Subhanallah Berfirman Dalam Ayat Ini Sungguh Kami Telah Mengutus Di Selayak Umat Seorang Rasul Apa Misi Mereka An Ya'bud Allah Sembah Allah Tauhid Kanda Allah Dan Jawilah Tauhid Tauhid Segala Perkara Yang Diibadahi Atau Dita'ati Ataupun Dipatuhi Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fakud Kala Al-Ihtimab Bishanil Aqidati Amrul Muhim Munjiddan Sungguh Syih Telah Ber Kata Perhatian Dengan Di dalam Permasalahan Tauhid Itu adalah Perkara Yang Sangat Penting Sekali Itu Pernyataan Si Al-Ihtimam Bishanil Aqidati Amrul Muhim Munjiddan Perhatian Di dalam Perkara Aqidah Itu adalah Perkara Yang Sangat Penting Sekali Al-Ihtimu Al-Ihtimu Biduni Aqidat Seorang Muslim Tanpa Memiliki Aqidah Tanpa Memiliki Aqidah Tidak Mungkin Mampu Dia Kokoh Segar Di dalam Menghadapi Musuh Musuhnya Pernyataan Seperti ini Itu adalah Keluar Dari seorang Alim Rebani Yang Berpengalaman Dia menyatakan Bahwasannya Pentingnya Di dalam Membekali Diri Dengan Aqidah Dan Seseorang Tanpa Memiliki Bekal Aqidah Tidak Akan Memiliki Kemampuan Untuk Menghadapi Musuh Beliau Berkata Wala Ayat Taserrat Taserrat Islam Yang Tidak Mampu Dia Untuk Bertindak Dengan Tindakan Yang Islam Orang Yang Tidak Memiliki Aqidah Biasanya Tindakannya Adalah Ambradul Tidak Terkondisikan Namun Beda Halnya Seorang Yang Memiliki Aqidah Makin Kuat Aqidah Makin Lancar Langkahnya Makin Terarah Langkahnya Famin Famin Ajlihada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bada Abil Aqidati Oleh Sebab Itu Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Memulai Dari Sisi Aqidah 13 tahun Di Mekah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berdakwa Menanamkan Aqidah Yang Benar Di Tengah Tengah Kaum Musyrikin Quraish Yang Senantiasa Mengasakan Kulu La Ilaha Illallah Tuqtih Katakan La La Ilaha Illallah Bukan Sekedar Mengatakan La Ilaha Illallah Namun Disertai Dengan Memahami Maknanya Disertai Dengan Memahami Konsekuensinya Disertai Dengan Mengetahui Surut Surut Disertai Dengan Mengetahui Rukun Rukun Yang Dipelajari Di Dalam Bab Al-Aqidah Maka Kita Tertuntut Untuk Lebih Perhatian Di Dalam Menuntut Ilmu Aqidah Dari Semenjak Dini Demikian Juga Kita Bekalkan Kepada Anak Anak Kita Dari Semenjak Dini Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membekali Buna Abbas Yang Ketika Itu Masih Dikategorikan Sebagai Anak Anak Dibekali Dengan Aqidah Ditanamkan Dalam Benda Abbas Untuk Memiliki Bekal Aqidah Yang Kuat Tujuannya Tidak Lain Supaya Dia Bisa Melangkah Dengan Langkah Yang Islami Berkata Syekh Kulluha Kulluha Da'watun Ilal Aqidah Da'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Lepas Daripada Aqidah Semua Da'wanya Di dalam Masalah Aqidah Dan Ibn Qayyim Sebagaimana Yang Disebutkan Oleh Sahib Pengarang Kitab Had Al-Majid Di dalam Mukaddimah Di alam Awal-awal Pensaraan Kitab Al-Majid Bahwasannya Al-Quran Kullu Fil Aqidah Al-Quran Dari Alhamdulillah Di dalam Surat Al-Fatiha Sampai Minal Jinnati Wan Nas Itu Semuanya Di dalam Permasalahan Aqidah Di dalam Aqidah Tidak Lepas Tentunya Tingkat Pemahaman Masing-masing Itu adalah Berbeda-beda Di dalam Merenungi Mentadaburi Isi-isi Ayat Al-Quran Mungkin Kita Di dalam Sebagian Ayat Tidak Mengetahui Sisi Yang Menunjukkan Masalah Aqidah Namun Para ulama Menjelaskan Bahwa disini Ada Penanaman Aqidah Di dalam Ayat Di setiap Ayat Karena Tidak Lepas Ayat Al-Quran Terkadang Menanamkan Aqidah Ar-Rububiyyah Pengenalan Terhadap Allah Mengenalkan Sifat-sifat Dan nama-nama Allah Dan inilah Dinamakan Tauh Itu Ma'rifah Yaitu Pengenalan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifat-sifatnya Perbuatan Perbuatannya Dan terkadang Di dalam Al-Quran Didapatkan Pelajaran Tentang Tauhid Ar-Rububiyyah Bagaimana Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata-mata Semata-mata Peribadatan Hanya Dipersembahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meninggalkan Keserikan Dan di dalam Al-Quran Di dalam Ayat-ayat Al-Quran Sebagian Ayatnya Menjelaskan Tentang Hak Hak Al-Tauhid Itu Mentaati Allah Subhanahu Atta Di dalam Segala Perintah Dan Menjauhi Larangan Larangan Allah Dan Sebagian Daripada Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat-ayat Al-Quran Menjelaskan Tentang Tentang Pemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Pelaku Tauhid Bagi Pelaku Tauhid Dan Sebagian Ayat Menjujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Pelaku Tauhid Sebaliknya Di sebagian Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Tentang Orang-orang Yang Adab Bagi Orang-orang Yang Meninggalkan Tauhid Adab Bagi Orang-orang Yang Meremehkan Tauhid Oleh Sebab Itu Al-Quran Dari Awal Sampai Akhirnya Tidak Lepas Daripada Tauhid Tidak Lepas Daripada Tauhid Bikin Juga Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahad Di dalam Usul Sitsam Juga Menjelaskan Bahwasanya Kata Beliau Al-Quran Al-Quran Kebanyakan Isinya Dalam Masalah Tauhid Namun Menjelaskan Semuanya Di dalam Masalah Tauhid Oleh Sebab Itu Kata Nasir Di dalam Nasir Syekh Mugbir Dia Mengatakan Kullu Da'watun Atidati Wal Akkam Mutakhallilatan Mutakhallilatan Dizalika Wal A'mal Jadi Da'wah Rasulullah S.A.W. Itu adalah Menyeru kepada Tauhid Serta Hukum Hukum Yang berkaitan Dengan Tauhid Serta Amalan Amalan Yang berkaitan Dengan Tauhid Ini Nasihat Yang sering Dan sering Diulangi Yang sering Diingatkan Oleh Syekh Mugbir Dan ini Adalah Yang menunjukkan Bahwasannya Para ulama Itu adalah Warasatul Ambiya Para Nabi Senantiasa Mendakwakan Umatnya Untuk Membersihkan Untuk Menguatkan Tauhid Dan Membersihkan Daripada Segala Bercak-bercak Tersyirikan Dari Nabi Nuh Da'wah Beliau Itu adalah Mengajak Umatnya Untuk Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Nabi Yang terakhir Dan Demikian Juga Para Da'i Dari Para Sahabat Dari Salah Salih Mereka Sangat Perhatian Di dalam Masalah Tauhid Kemudian Berikutnya Daripada Nasihat Asih Mukbir Yang disebutkan Oleh Putri Beliau Yang Menasihatkan Menasihatkan Untuk Perhatian Di dalam Berda'wah Kepada Tauhid Berda'wah Menyerukan 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 Kepada At-Tauhid Dan Besar Pahala Da'wah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapakah Yang Lebih Baik Perkataannya Daripada Orang Yang Berda'wah Menuju Jalan Allah Tidak Ada Ini Da'wah Secara Umum Apalagi Da'wah Yang Paling Penting Yaitu Da'wah At-Tauhid Da'wah At-Tauhid Da'wah Yang Paling Penting Menyelamatkan Manusia Dari Neraka Oleh Sebab Itu Pesan Rasulullah S.A.W. Kepada Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Anhu Lian Yahdi Allah Dika Rajulan Wahidan Khairun Laka Min Humor Naf Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Hidayat Kepada Seseorang Dengan Melalui Jalanmu Dengan Melalui Da'wamu Itu Lebih Baik Bagimu Daripada Ontak Betina Merah Itu Kebanggaan Kaum Arab Ketika Itu Harta Yang Paling Mulia Bagi Mereka Dengan Seseorang Mampu Mendakwakan Seseorang Sehingga Menyelamatkannya Dia dari Kesirikan Atau Memasukkan Atau Seseorang Masuk Kedalam Islam Dan Bertauhid Itu Memiliki Pahala Yang Besar Yang Mana Secara Umum Pahasannya Adal Alal Khairi Kafa'elih Orang Yang Menunjukkan Kepada Kebaikan Dan Sebaiknya Kebaikan Dan Masalah Tauhid Itu Seperti Pelakunya Seperti Pelakunya Oleh Itu Kata Putri Beliau Pak Kala Sungguh Seseh Telah Berkata Liannahum Iza Ahabu Attau Hida Wa Arabuhu Fahum Mustaslimuna Lima Siwa Karena Mereka Jika Sudah Mencintai Attau Hid Jika Sudah Mencintai Attau Attau Hid Dan Mengenal Attau Hid Maka Mereka Akan Mudah Untuk Menerima Selain Daripada Attau Attau Sohih Ketika Seorang Memiliki Tertanam Di Dalam Dirinya Kebenaran Tauhid Tauhid Yang Benar Maka Perintah Perintah Allah Subhanahu Perintah Perintah Rasulnya Yang Lain Itu Adalah Mudah Untuk Menerimanya Mudah Baginya Untuk Menghiasi Dirinya Dengan Adab Adab Al-Islamia Kapan Ketika Sudah Tertanam Bagi Dirinya Perkara Tauhid Perkara Attau Karena Dia tahu Tuntutan Tauhid Tuntutan Attau Tauhid Ketika Dia Tauhid Tentunya Dia Harus Menjalankan Hak Tauhid Yaitu Dengan Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fima Amar Dari Apa Yang Allah Subhanahu Perintah Menjauhi Dan Menjauhi Segala Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintah Dan Larang Kapan Ini Bisa Terlaksana Jika Sudah Tertanam Tauhid Di Dalam Dan Dia Akan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdasarkan Syariah Petunjuk Rasulullah S.A.W Kapan Ini Bisa Terlaksana Jika Dia Tertanam Dalamnya Tauhid Maka Suatu Melupakan Suatu Laziman Bagi Seseorang Untuk Menanamkan Tauhid Bagi Dirinya Bagi Keluarganya Bagi Anak Istrinya Dan Bagi Kau Muslimin Mendakwakan Tauhid Ini Ketika Mereka Telah Terlepas Daripada Kesirikan Maka Perkara Yang Lainnya Kemasyiatan Yang Lainnya Itu Lebih Mudah Baginya Lebih Feleh Baginya Untuk Berlepas Darinya Berlepas Darinya Maka Nasihat Seh Rahimahullah Untuk Perhatian Ini Terutama Bagi Para Talabul In Mantan Mantan Da'i Dan Justru Mereka Sekarang Berdakwa Ketika Mereka Bukan Afwan Calon Calon Da'i Calon Calon Da'i Dan Sudah Berdakwa Sambil Menuntut Ilmu Dan Sambil Berdakwa Berdakwa Dengan Ahlak Berdakwa Dengan Terkadang Dengan Menyampaikan Salah Berdakwa Di dalam Segala Kesempatan Tidak Harus Dengan Mengadakan Wahabarah Mengadakan Ceramah Tidak Harus Terkadang Dengan Melalui Surat Menyurat Terkadang Dengan Talim Sambil Berbincang Itu adalah Merupakan Daud Dan Terkadang Tanpa Dengan Itu Semua Itu Dengan Kita Menunjukkan Ahlak Kita Di Tengah Tengah Masyarakat Itu Akan Menimbulkan Daya Tarik Menimbulkan Daya Tarik Dari Masyarakat Untuk Mengetahui Apa Yang Ada Pada Kita Dan Tentunya Kesempatan Bagi Kita Ketika Mereka Ingin Mengingin Ingin Mendekati Kita Ataupun Ingin Bersama Kita Kita Sampaikan Perkara Yang Paling Penting Ini Adalah Masalah Tauhid Berdakwalah Dengan Akhlak Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'ala Aleyhi Wasallam Pernah Bersabda Ahsanukum Imanan Ahsanukum Khuluha Orang Yang Paling Baik Imannya Daripada Kalian Cepat Orang Yang Paling Baik Akhlak Akhlak Berdakwah Dengan Akhlak Penting Penting Itu adalah Merupakan Sarana Sarana Bagi kita Untuk Menyampaikan Al-Hak Kepada Kepada Yang Lainnya Terkadang Kalau kita Langsung Menyampaikan Kepada Pokok Permasalahan Mereka Belum Siap Mereka Belum Belum Siap Namun Ketika kita Tunjukkan Ahlak Yang Mulia Kisah Senantiasa Menyebarkan Salam Rasulullah Menjanjikan Bawasannya Tidakkah Aku Tunjukkan Mau Kalian Aku Tunjukkan Jika Kalian Melakukan Kalian Akan Saling Cinta Mencintai Absus Salam Bawasannya 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 Salam Antara Kalian Tanya Yang Mendapat Petunjuk Melalui Penyebaran Salaming Karena Itu adalah Merupakan Siar Daripada Siar Siar Islam Dan Mereka Orang Yang Dihalami Merasa Dihormati Maka Makin Lambat Lawun Hubungan Antara Seorang Dai Dengan Masyarakat Akan Tambah Lebih Dekat Pada Saatnya Ada Kesempatan Baginya Untuk Menyampaikan Permasalahnya Paling Penting Tauhid Yusib Istiqamah Asli Rahmahullah Sering Menasihakan Untuk Tetap Beristikamah Fayaqulu Lawistakamna Lanusirna Jika Kita Beristikamah Senantiasa Beristikaman Sungguh Kita akan Mendapatkan Pertolongan Akan Ditolong Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Datang Dengan Salah Satunya Dengan Istiqamah Kita Istiqamah Adalah Bagian Daripada Takwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menjanjikan Bahwasannya Barang Siapa Yang bertawak Pada Allah Nisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Baginya Jalan Keluar Sungguh Allah Subhanahu Telah Menjanjikan Bagi kita Pertolongan Kemenangan Jika kalian Menolong Allah Dijelaskan oleh para ulama Dengan mentaati Allah Menolong Allah Di dalam perintah-perintahnya Dan menjauhi larang-larangannya Yang surga Mubah Nisa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menolong Kalian Menolong Kalian Di dalam Segala Perkara Umum Maka Tidak Dicebutkan Di sini Apa Bentuk Pertolongannya Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara Umum Secara Umum Dan Akan Mengkohkohkan Langkah-langkah Kalian Allah Dengan Istiqamah Lambat Ataupun Cepat Seseorang Akan Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Yarduk Hummin Haytula Yahtasib Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mendatakan Izki Kepadanya Dari Yang Dia Sangka-sangka Wa Qala Ta'ala Walladzina Kadau Zadahum Hudan Wa Atahum Takwahu Dan Bagi Orang Yang Santiasa Istiqamah Di atas Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menambah Baginya Hidayah Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mendatangkan Kepada Mereka Ketakwaan Mereka Ini Adalah Buah Hasil Daripada Istiqamah Seseorang Sekarang Mengarahkan Saran Dan Taujihnya Kepada Para penuntut ilmu Sekarang khusus Dan Engkau Wahai Penuntut ilmu Min Ahakin Nasib Istiqamah Manusia Yang Paling Wajib Untuk Istiqamah Untuk Istiqamah Para Perhatikan Ini Wajib Bagi kalian Untuk Istiqamah Jangan Meremehkan Masalah Istiqamah Istiqamah Hanya Di pondok Saya Tidak Patak Allah Bertaqwalah Kepada Allah Subhanahu Dimana Kamu Berada Ini adalah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kepada Mu'ad Nijabal Bertaqwalah Kepada Allah Dimana Saja Kamu Berada Wa Asbir Asajiatal Hasanata Samhuha Dan Irila Kekeliruan Kekeliruanmu Dengan Melaksanakan Amalan Amalan Baik Nistaya Amalan Amalan Baik Ini akan Menutupinya Yang ketiga Apa kata Rasulullah Sallallahu Kepada Mu'ad Wa Khalik Nas Bi Kholuk Hasan Dan Pergawilah Manusia Bermu'amalahlah Dengan Manusia Berahlak Berahlak Dengan Orang Dengan Akhlak Yang Hosan Dengan Akhlak Yang Asan Hatala Tutmas Bakirat Jangan 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 Sampai Pandangan Hatimu Tertutup Hati-hati Berpaling Daripada Istiqamah Akan Menutup Pandangan Mata Hati Allah Subhanahu Wata'ala Palingkan Kalbu Kalbu Mereka Wallah Tidaklah Memberi Hidayat Bagi Kalbu Yang Fasiq Kemudian Mereka Berpaling Maka Allah Subhanahu Wata'ala Palingkan Kalbu Kalbu Mereka Biannahum Qaum Layak Bawul Mereka Kaum Yang Tidak Paham Ini Nasihat Yang Ketiga Yang Berikutnya Kita Ambil Satu Nasihat Lagi Daripada Nasihat Nasihat Emas Yang Sering Dilontarkan Oleh Seh Bil Rahimahullah Yahud Su'alal Ihtimami Bil Ilmi Wata'alim Allah Beliau Rahimahullah Menganjurkan Untuk Perhatian Perhatian Untuk apa Bil Ilmi Wata'alim Untuk Menuntut Ilmu Dan Untuk At-ta'alim Mengajarkan Ilmu Ilmu Agama Ilmu Ketika disebutkan Baik Di dalam Al-Quran Wapun Dalam Al-Sunnah Itu adalah Ilmu Agama Fairukum Manta'allam Al-Quran Wa'allamah Sebaik Baiknya Kalian Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Pelajaran Bukan hanya Sekedar Membaca Pelajaran Al-Quran Bukan hanya Sekedar Belajar Tawih Tajwidnya Pelajaran Bukan hanya Sekedar Membaca Membaca Huruf-huruf Serta Membenahi Huruf-hurufnya Tapi ada yang Lebih penting Mengetahui Maknanya Mengetahui Taksirnya Sehingga Ketika Kita Membacanya Kita Bertadabur Bisa Bertadabur Allah Subhanahu Wa'ta'ala Berfirman Apalah Ayat Dabur Al-Quran Tidak Mereka Itu Mentadaburi Al-Quran Al-Quran Atau Kolbu-kolbu Mereka Telah Tertutup Hati-hati Tidak Mentadaburi Al-Quran Ayu Al-Musliman Karena akan menyebabkan Tertutupnya Kolbu-kolbu Dari Al-Haq Maka Saya Sering Dan sangat Sering Menganjurkan Untuk perhatian Di dalam Masalah ilmu Dan Menuntut ilmu Dan Mendakwakan Ilmu Kata Mu'abdillah Putri beliau Wa'inda'an Marra Ma'ana Zatimarratin Zatimarratin Sanada Fihi Az-Zuhri Pada suatu Saat Beliau Rahimahullah Melewati Sanad Yang Di dalamnya Ada Perawiyah Bernama Zuhri Berhenti Beliau Melanjutkan Pembacaan Sanadnya Waqafa Indahu Waqfad Beliau Berhenti Untuk meneruskan Sanadnya Ketika penyebutan Zuhri Faqala Qala Zuhri Rahimahullah Fil'ilmi La Yuhibhu Illa Dukur Rijal Zuhri Berkata Tentang Ilmu Tidaklah Mencintai Ilmu Kecuali Orang-orang Yang Jantan Jantan Orang-orang Yang Memiliki Tekad Yang kuat Wala Yabgaduhu Illa Inatuhum Dan Tidaklah Yang Membenci Ilmu Kecuali Orang-orang Yang Tidak Memiliki Kejantanan Wakana Rahimahullah Layakul Fawakihah Disebutkan Bahwasanya Ketika beliau Menyebutkan Biografi Sebagai Secuil Daripada Biografi Zuhri Adalah Zuhri Rahimahullah Tidak Mau Makan Buah Buahan Terutama Buah Buahan Kecual Artinya Dia akan Melemahkan Hapalan Disebutkan Oleh Menukahim Dan yang lainnya Likailah Yada'afu Hiftuhu Sehingga Hapalanya Tidak Melemah Waya Kuluman Aroda Lailma Jumlatan Fatahu Kullahu Beliau Berkata Barang Siapa Yang Hanya Menginginkan Sebagian Daripada Ilmu Dia akan Luput Darinya Ilmu Ilmu Yang Banyak Namun Seorang Harus Berjiwa Besar Berjiwa Besar Sehingga Terdorong Baginya Untuk Mempelajari Ilmu Ilmu Agama Fakolamu Allakuan Ala Kalamiz Zuhri Kemudian Syih Berkata Mengomentari Pernyataan Zuhri Ini Benar Apa yang Dikatakan Zuhri Orang Orang Yang Hanya Menginginkan Ilmu Sekedarnya Maka Dia akan Hilang Darinya Luput Darinya Semuanya Orang Yang Ingin Mengapaskan Ilmu Menguasai Ilmu Hanya Pada Beberapa Hari Saja Sepuluh Hari Sebulan Ataupun Setahun Saja Dia ingin Menguasai Bikara Bidang Ilmu Maka Suma Yassilullah Hussama Kemudian Datang Kebosanan Dagingnya Dia tidak akan Mendapatkan Sedikitpun Ini banyak Terlalu Terburu-buru Ingin Dalam Waktu Sebulan Ingin Tiga Hari Daurah Untuk Menguasai Berbagai Bidang Ilmu Namun Setelah Itu Masalah Tidak Pernah Hadir Di majelis-majelis Ini Kehilangan Yang banyak Tidak Namun Acar-acar Sebenarnya adalah Sebagai Pemotivasi Kita Untuk Senantiasa Menuntut Ilmu Dan Terus Menghadiri Majelis-majelis Ilmu Bukan Hanya Beberapa Saat Saja Dalam Menuntut Ilmu Sampai Mati Sampai Tidak Hayat Kehidupan Kata Se Fatalibul Ilmi Yajibu Alehi Ayyuban Nafsa Uli Talabil Ilm Maka Para Penuntut Ilmu Wajib Baginya Untuk Mengkondisikan Dirinya Untuk Menuntut Ilmu Kondisikan Dirinya Untuk Menuntut Ilmu Hari ini Dia Dia Paham Besok Hari Besok Hari Jangan Bosan Yakin Besok Dia Hari Dia Akan Paham Sekadang Tufat Tufat Ilmu Yang Paling Mendasar Cuma Satu Kali Mempelajarinya Itu Tidak Paham Namun Dengan Jangan Bosan Jangan Bosan Mempelajari Berikutnya Tambah Kemudian Berikutnya Lagi Sambah Faham Saya Rahimahullah Diriwayatkan Tentang Beliau Mempelajari Patron Nada Salah Satu Ilmu Nau Yang Karya Ibn Hisham Ada Yang Meriwayatkan Dia Mempelajarinya Sebanyak Lima Kali Dan Bahkan Ada Yang Meriwayatkan Sebanyak Tujuh Kali Yang Jelas Beliau Mempelajari Ilmu Nahu Bukan Hanya Satu Kali Lewat Saja Namun Berkali Kali Dan Memang Asyir Termasuk Ulama Yang Memiliki Pengetahuan Yang Luas Di Dalam Masalah Luah Sampai Di Dalam Durus Sering Dia Bertanya Tentang Masalah Luah I'arab 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 Itu Syahid Daripada Bait Asyiriyah Terkadang Dalam Ayat Nyebutkan Ayat Mana Syahid Secara Dari Bahasa Tentang Koida Bahasa Disebutkan Ditanyakan Kepada Murid-murid Beliau Rahimahullah Bersungguh Sunggulah Dalam Menuntuk Ilmu Sebelum Datang Penghalang 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 Penuntuk Ilmu Banyak Bisnis Itu Adalah Salah Satu Penghalang Bukan Tidak Terlarang Tidak Terlarang Allah Subhanahu Atul Berfirman Di dalam Al-Quran Di dalam Menjelaskan Masalah Menceritakan Sorun Tuntutlah Jatahmu Apa yang Memberi Kebahagiamun Di akhirat Di negeri Akhirat Namun Jangan lupan Jatahmu Daripada Urusan Dunia Karena Seseorang Jadi Mumpung Masih Memiliki Kesempatan Manfaatan Manfaat Kesempatan Ini Untuk Menuntuk Ilmu Karena Seseorang Tidak Mengetahui Pada Perkara Yang akan Menyibuknya Perkara Dan Kita Kadang Seorang Tidak Memperhatikan Masalah Ini Penting Penting Saran Mudah Kristi Abi Hurairah Abi Hurairah Ketika Merasa Merasa Lemah Hapalannya Dia Mengelukannya Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Aku Mengadukan Lemah Hapalanku Kepada Rasulullah Sallallahu 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 Abu Hurairah Untuk Membentang Kan Selendangnya Kemudian Rasulullah Sallallahu 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 Yang Setelah Itu Allah Sallallahu Sallallahu Memberi Al-Nugrah Berkat Doa Rasulullah Sallallahu 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 Tidak Lupa Daripada Apa-apa Yang Dia Dengar Dari Rasulullah Sallallahu 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 Asyayat Disini Abu Hurairah Ketika Mengalami Kesulitan Kesulitan Di dalam Menghafal Hadir Hadir Rasul Sallallahu Ajukan Kepada Rasul Sallallahu 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 Dalam Rangka Berharap Disana Ada Tauji Ataupun Da'wah Da'wah Seorang Alim Tidak Tidak Tau Jangan Jangan Pada saat Dia mendakwakan Tersebut Saat Yang Do'anya Terkabulkan Do'anya Terkabulkan Maka Keberuntungan Bagi kita Wallahu Alam Biswah Disana Masih Banyak Lagi Nasihat Nasihat Emas Yang Syih Rahimahullah Nasihatkan Kepada Para penuntut Ilmu Secara khusus Dan Bagi para Kaum Muslimin Secara umum Tadi Beberapa Nasihat Yang Sebutkan Sangat Penting Untuk Kita Perhatikan Dan Semoga Kita Bisa Menjalankan Nasihat Nasihat Mas Ini Karena Apa yang Bila Nasihatkan Itu adalah Nasihatnya Para Ambiya Nasihatnya Para Salaf Salih Nasihat Masallahu Taufik Al-Hidayah Lima Yuhib Yardah